Hai anak-anak Rujak Lombok Pak Tahu tek-tek Tahu tek-tek Lihat seperti apa Suasananya sangat indah Dan kalian bisa berkunjung atau datang ke tempat ini Ada es tebu Mana Pak Sojilok buah Pak sehat Pak Ini orang-orang pada lari semua Dan ini tembola Keren Apa kabar sehat Keren Halo sahabat Youtube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita kembali di channel Youtube Farid Mekam Nah pada kali ini saya sekarang berada di Gerong Lombok Musa Negara Marat Tempat saya berada di sebuah alun-alun Yang ada menara jembok Dan disini banyak sekali para pedagang Terima kasih kerana menara jembok Insya Allah saya akan mereview Apa namanya Setiap pedagang kaki lima Tentu juga penggolak Pelangin yang ada di Baik sebelum saya melanjutkan videonya Jika kalian suka Terima kasih kerana menonton Baik subscribe komen dan share Oke sahabat Oke ini kita lihat ada mainan Anak-anak Oh disini banyak sekali orang Nongkrong di tempat ini Banyak-banyak apa namanya Apalagi kalau malam hari Mereka sering nongkrong di tempat ini Dan terlihat ini ada Khusus mainan untuk anak-anak Dan disini juga tersedia Para pedagang kaki lima atau PKL Yang berada di pinggir jalan Ramai sekali ya Suasana pada suri hari ini Dan terlihat di depan itu ada menara Yang ada di daerah jembok Disini ramai banget Ramai sekali Pada suri hari ini kita harus banyak berhati-hati Karena disini banyak sekali Pendaraan yang lalu lalang Nah ini teman-teman Samai sekali ya Sangat pemandangannya cukup bagus Dan Arah menuju ke sana itu adalah Kota Mataram Kemudian ini satu jalur Menuju ke gerung Nah saya akan review Setiap pedagang kaki lima Yang ada di pinggir jalan Kita lewat dulu Kita harus berhati-hati Disini Sangat ramai sekali Oke sahabat itu Ini banyak sekali Pedagang kaki lima Oh ada Super leker Ada rujak Rujak lombok pak Oh ada bakso juga Bakso apa nih Oh dia bakso Ada karat tahu tek Hah Tahu tek tek Tahu tek tek Nah pedagangnya Tahu tek tek Kita kembali lihat seperti apa Seperti ini Loto Tahu Elur Oke semoga laris manis bu ya Nah ini banyak sekali rujak pak Sehat pak Masya Allah Ini ada rujak makanan khas Lombok juga Di sini Dari mana pak Masang polo Masang polo Masang polo Masya Allah Sehat Oke Oke sahabat Kita lihat Kalau disini banyak sekali Penjual-penjual bujang Yang ada di lombok Banyak Anak-anak muda Orang-orang dewasa Yang bisa Banyak panggung Keren Keren Suasananya sangat indah Dan kalian bisa berkunjung Atau datang ke tempat ini Ada es tebu Suasananya keren Oh disini anak-anak muda Banyak banget Wih Anak-anak muda Yang duduk santai Di tempat ini Sambil menikmati Suasana Bakso Cilok Wah Bakso Cilok Kok disini banyak sekali rujak Ya sampai ke ujung sana Dan ini pedagang Kaki lima ini Sampil ke tembola Belagi Kita lihat Perbiasa Terpaling ke sana Suasana Yang pedagang Pak Sihat Pak Masya Allah Terpaling ke sana Ya Ada disini bakso Cilok Bakso Cilok Pak Disini runjak Banyak banget Ya Tapi tek tek Dia ada putih Tapi tek tek Merah putih Itu ada Oke Oh Disini ada telur dulu Telur gulung Bapak sehat Pak Kalau disebelah sana Enggak ada Ini yang disebelah kiri Wow Ditambah lagi dengan Angin sepoi-sepoi Bahkan juga Ada persawahan Di sana Keren 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 Masya Allah Ya Keren banget Suasana Pedagang kelima Pada sore hari ini Yang terlihat Sangat Penakjubkan Dan sangat Kuding Ya Disini ada Menjual itu Sembol duduk Oh Sukses ha Ada yang Sampai jam 12 malam Sampai di ujung sana Sampai di ujung sana juga Teman di mana Jadi di Khususnya Banyak sekali PKL atau Pedagang kelima Yang berderet Dari sore hari Sampai malam hari Ya Kita lihat Ini ada Rujak Tuh Keren Keren Apa kabar Sehat Ini tukang parking Sehat Masya Allah Nah Disini Di pinggir dalam Keren Ya Mudah-mudahan Dengan melihat tayangan video ini Bisa terhibur Dan bisa berkunjung Ke Lombok Musa Tenggara Barat Ya Melihat disini Banyak sekali Keunikan Dan kebudayaan Yang ada di Lombok Apalagi Suri-suri seperti ini Menuju jurusan Ke Gerung ini Kalian akan menemukan Suasana Yang cukup unik Di mana Banyak PKL Atau pedagang KT5 Yang berderet Sampai Menuju Ke akhir Tembolak Yang berwarna Pelangi Ya Sampai menikmati Suasana Alam Atau Angin Angin Yang berikut Anak-anak muda Sampai Anak-anak muda Pacaran Dan disini Ternihat Banyak Anak-anak muda Yang sering Lari-lari Polahraga Ini orang-orang Pada lari Semua Nah itu dia Tembolak Ya Mirip Tembolak Pelangi Oh ini ada Rujak Rujak Nah gimana Teman-teman Silahkan Kalian Berkomentar Di tempat ini Sambil Menikmati Idahnya Persawahan Dan Juga Angin Sepuai Sepuai Disini Bebas Kalian bisa Mengajak keluarga Kalian bisa Mengajak saudara Kalian bisa Mengajak pacar Sekalipun Ya Sambil duduk-duduk Seperti ini Enak juga Suasananya Seperti ini Dan terlihat Banyak Para pedagang Dan ini Tembolak Pelangi Luar biasa Di tempat ini Bahan sekali Nah ini Kacang Dan jagung Nah Inilah Kondisinya Sampai di dalam Sana Ada juga Pedagang Ini kita lihat Ada Ini kita lihat Dan kalian bisa berlibur ke tempat ini ya bagi yang melihat video ini para subscriber atau dimanapun saja berada ya silahkan kalian datang ke Lombok dan menikmati suasana cukup unik dan menarik yang ada di burung Lombok Barat karena di pinggir jalan pada sore hari kalian bisa melihat banyak sekali PKM atau pedagang kaki lima yang ada di tempat ini jalan bundaran atau sebuah menara yang kalian lihat tadi adalah sebuah menara yang cukup unik itu adalah batasannya menuju ke gerung kemudian ke Lombok barat dan seperti inilah suasana pada suhu hari ya lihat di sini sore mereka bukannya itu pada sore hari apalagi nanti kalau malam oh tambah ramai lagi suasana seperti ini baik sahabat YouTube dimanapun saja berada setiap ini tayangan video ini insyaallah mudah-mudahan jika kalian suka video ini silahkan klik like, subscribe, komen, dan share saya harap itu ketemu diri terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye